Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik mandi ngorong ingin Anggilia Sabutri jadi sesuai dengan judulnya hari ini atau kali ini aku bakalan nge-review atau haul sopi tentang produk-produk yang sering aku pakai sebelum kita lanjut ke videonya lebih baik kalian yang baru gabung ke channel youtube aku untuk klik tombol subscribe like dan juga komen juga share ke semua akun sosial media kalian karena di akhir video kali ini atau di akhir video ini aku bakalan bikin mini giveaway yang bakalan aku umumin di instagram aku gak usah lama-lama langsung aja kita ke produk yang pertama oke jadi untuk barang pertama yang bakalan aku review atau aku kasih tau ke kalian yaitu tentang ciput ninja yang sekarang aku lagi pakai ini harganya cuma sekitaran 14 ribu tapi bisa bikin wajah aku terlihat lebih tirus kalian yang sering ngikutin vlog aku ataupun video aku kalian kasih tau kalau aku itu termasuk dalam kategori gemuk makanya bagian pipinya itu lebar tuh ini kalau gak pakai ciput ninja ini kayak gini wajahnya gak ada tirus-tirusnya sama sekali tapi karena ini pakai ciput ninja jadi bagian-bagian yang berlebih di pipi aku ini bisa aku tutup menggunakan ciput ini aku buka jilbabnya jadi untuk bagian atas dari ciputnya itu ada garis menurut aku sih ini lumayan mengganggu ya kalau buat aku yang sering jilbaban tapi bagian atasnya kelihatan ini lumayan mengganggu tapi untuk bahan segi bahan ini udah bagus terus apa ya mulur jadi lebih elastis gitu maksudnya lebih elastis terus di telinga juga gak sakit ini aku pemakaian baru beberapa menit sih tapi gak sakit karena telinga aku kan ke depan jadinya kalau pakai ciput yang terlalu kenceng bakalan sakit tapi ini gak dan yang disayangkan banget ini ciput pakai resletting sedangkan aku lagi nyari ciput yang gak pakai resletting biar lebih enak aja tapi ini pakai resletting jadinya agak gimana gitu tapi untuk harga Rp14.000an ini udah worth it banget kalian bisa beli atau bisa nyari di Shopee kalau Shopee-nya nanti link-nya aku bakalan kasih di deskripsi box selamat menikmati selanjutnya di barang kedua ini aku punya 2 jilbab 1 warna lilac dan 1 warna hitam ini sama-sama jilbab dari Gela Square untuk 2 jilbab ini nanti aku bakalan review lebih detailnya untuk secara jahitan ini ada benang-benang yang lebih dikit ya ini tinggal kalian gunting aja kalian rapiin aja untuk barangnya gak ada cacat gak ada kerusakan ataupun ada yang sobek itu gak untuk yang warna lilac aman terus untuk yang warna hitam ini juga aman terus jahitannya juga rapi tuh keliatan gak sih ini rapi terus ini jahitannya neci ini untuk bagian jilbabnya tetap ada bagian benang-benang yang lebih ini tinggal kalian gunting aja untuk selanjutnya aku punya kalus RID ini yang lengan panjang warna lilac ini aku sengaja cari warna lilac karena aku pengen punya baju yang warnanya lilac kalau secara bahan ini lumayan tebal tapi kalau dibandingkan kalus RID aku yang lain ini termasuknya tipis dan ada benang-benang yang gak rapi ini tinggal kalian bersihin kalian gunting-gunting aja tapi tetap sih kalau untuk bahan ini masih kurang ya tuh kalau kalian bisa lihat ini termasuknya tipis kalau di kamera gak kliatan tapi kalau secara langsung ini keliatan tembus gitu ya jadi kalau kalian mau beli samaan kayak aku bisa kalian pakai double dengan kalus dalam atau mangset gitu mangset ya maksudnya mangset yang pendek gitu dengan pendek oke untuk barang yang terakhir aku juga beli kaos RID tapi ini dengan kualitas yang premium kita bandingkan harganya juga berbeda ya pasti antara yang tadi yang lilac dan juga yang warna ini ini warna apa aku lupa pesannya warna apa tapi nanti aku bakalan kasih tau di video atau di kolom deskripsi ya biar kalian lebih jelas ini aku buka dulu oke jadi sekilas aku udah bisa kasih penilaian sesuai dengan apa yang ada di tulisan atau di deskripsi penjualnya di produk ini ini benar-benar yang premium kalau yang premium biasanya tebal benar ini tebal jadi ada ada ini bagian kerah luar kerah luar kerah bagian apa yang dinamanya punggung ini double ya jadinya lebih keliatan tebal terus secara bahan ini sebelah 12 dengan yang tadi cuman untuk jahitan ini lebih rajin meskipun tetep ada benang-benang yang ketinggalan dan harus dirapiin jadi dibandingkan tadi yang lila kalau kaos RIB yang ini itu lebih berat dan juga lebih apa ya ini keliatan tuh jahitannya ada 3 kalau yang ini kalau yang tadi tuh jahitannya cuma 2 kalau yang yang premium ini ada 3 langsung aja gak usah lama-lama aku bakalan nge-review lebih detail dan juga cobain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya aku bakalan bikin mini giveaway setiap bulannya kalian harus tonton video ini sampai selesai biar kalian tau apa aja syarat untuk dapetin giveaway dari aku untuk kali ini atau untuk mini giveaway aku kali ini aku bakalan bagiin serum dari Scarlett ini yang brightening atau untuk mencerahkan ini aku bakalan kasih ke 2 subscriber aku syaratnya gampang banget kalian tinggal subscribe channel youtube aku komen juga kalian bisa komentar apapun dan aku bakalan pilih komentar-komentar kalian yang baik dan bagus buat dapetin salah satu dari produk Scarlett ini jadi kali ini aku cuma bisa bagiin untuk 2 orang saja dan mengumuman untuk siapa yang dapet serum dari Scarlett ini atau mini giveaway dari aku aku bakalan umumin di instagram aku Anggriya Saputri jadi kalian jangan lupa juga untuk update selalu instastory dari instagram aku pokoknya di aku itu gak bakalan susah-susah untuk dapetin mini giveaway ini aku bakalan bagi bener-bener aku bagi buat kalian yang bener-bener udah ngikutin aku dan juga subscribe youtube aku jadi kalau kalian gak subscribe jangan harap kalian bakalan dapet serum dari Scarlett ini dan kalian akan menunda untuk mendapatkan mini giveaway selanjutnya kenapa kok otak tunda? karena kalian gak bakalan dapet info-info terbaru dari aku kalau aku upload mini giveaway terbaru di bulan depan oke mungkin segitu dulu video aku kali ini kalau kalian suka jangan lupa untuk di like di subscribe, di komen dan juga di share ke semua akun sosial media kalian jangan lupa juga untuk selalu kasih semangat aku baik di instagram ataupun di kolom komentar biar aku lebih happy dan lebih semangat lagi bikin konten-konten buat kalian jangan lupa untuk subscribe see you next video guys bye-bye